Intro Halo Traders, kembali bersama Sido Situ Mulang dalam program VB's Morning Call. Memulai perdagangan pagi ini, kami laporkan burung saham Amerika Serikat berakhir mix namun di dominasi pelemahan pada akhir perdagangan kami semenantikan data pekerjaan Amerika Serikat pada Jumat ini. Indeks Dojos tutup turun 0,18% dengan penurunan tertinggi saham Pfizer. Indeks Dojos naik 1,49% untuk kuartal pertama tahun ini. Sedangkan indeks S&P 500 tutup turun 0,20% dengan sektor material memimpin 9 sektor yang lebih rendah. Secara kuartalan S&P naik 0,77%. Sedangkan indeks Nasdaq tutup naik 0,01% namun secara kuartalan turun 2,75%. Bus Asia pagi ini dibuka turun, terpantau indeks nikel turun 1,72% terpicu penguatannya. Indeks ASX 200 turun 1,46% dengan penurunan sektor energi dan keuangan. Sedangkan indeks KOSPI turun 0,59%. Di pasar komunitas, harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat kontrak bulan depan ditutup naik 0,05% pada 38,34 dolar per barel dibantu oleh dolar yang lemah dan data yang menunjukkan penarikan persediaan minyak mentah di Amerika Serikat. Secara kuartalan, minyak mentah AS ini naik 3%. Sedangkan harga emas buat akhir perdagangan kamis ditutup naik 0,35% pada 1,232,90 dolar per troy ounce terpicu pelemahan dolar Amerika Serikat. Secara kuartalan, harga emas melonjak 16,5%. Kita lihat dari pasar palas, dolar Amerika Serikat mencapai level terendah dalam lebih dari 5 bulan, khususnya terhadap mata uang euro pada hari Kamis. Dan kerugian kuartalan terbesar dalam lebih dari 5 tahun setelah komentar dovis dari Federal Reserve Janet Yellen. EUR terhadap USD naik 0,37% pada 1,1378. Posen terhadap USD turun 0,11% pada 1,4359. Dan USD terhadap Jepang naik 0,13% pada 112,55. Dari pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan pada pendudukan perdagangan kamis kemarin berakhir naik 0,60% pada 4,445,37. Penguatan ISG terdorong asibli saham investor asing yang didukung penguatan rupiah dan optimisme ekonomi Indonesia. Secara teknikal, indeks harga saham gabungan berpotensi lanjutkan penguatan namun mewaspada koreksi. Berkirakan akan ada di kisaran support 4,796 hingga 4,821 dan resisten 4,858 hingga 4,870. Saham-saham yang menarik semati hari ini adalah BMRI, TLKM, WSKT, dan SMDR. Demikian program Fibis Monikol pada pagi ini. Selamat berinvestasi. Salam Fibis. Terima kasih telah menonton!